Tendangan sudut yang dilengkapi dengan air sangat manis, sangat baik, dan udang tepat mengenai kepala Dan sangat bebas memakai sendiri dari panggai Indonesia bukan lagi se-level dengan Vietnam Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Indonesia meraih 3 gol antara Indonesia dengan Vietnam Bayangkan itu 3-0 guys 3-0 lalu kemenangan itu di kandang Vietnam sendiri Malah lebih ganas Indonesia di kandang orang lain dibandingkan di kandang sendiri Karena sewaktu di Gelora Gunkarno melawan Vietnam Indonesia hanya mendapatkan 1 gol Tapi walaupun 1 gol itu juga bisa mengantarkan kemenangan Indonesia meraih ke last man kedua Tapi Alhamdulillah hasil semalam sangat memuaskan kita para pencinta bola Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Coba kalian sedikit tinggalkan pesan kalian di kolom komentar Kemudian 3 gol ini diciptakan oleh Bang Jai di menit ke-9 Kemudian gol kedua diciptakan oleh Oratman Gun di menit ke-23 Kemudian diciptakan Ramadan Sananta di menit ke-98 Yang dimana saya melihat di menit yang ke-98 itu dengan golnya Ramadan Sananta Menurut saya sangat luar biasa guys Coba kalian lihat cuplikan ini Setelah kalian melihat cuplikan ini Coba kalian tinggalkan pendapat kalian komentar Oke itulah tadi gol ketiga dari Indonesia Kemudian yang gol pertama dan kedua diciptakan oleh Jai Maksudnya saya gol pertama diciptakan oleh Jai Ini dia berikut cuplikan golnya Kemudian gol kedua diciptakan oleh Oratman Gun di menit ke-23 Ini dia golnya guys Pokoknya setelah kita melihat dari gol-gol Indonesia ketiga gol ini Saya melihat permainan Indonesia sangat rapi dan sangat bagus Pada intinya sangat memuaskan kita para pencinta bola guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!